Headline News Harian Rakyat Social hari ini, edisi 1 November 2023 Berita utama, Kans 2 Dokter Setelah Dhani Pemanto undur diri dari Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud sejumlah kriteria baru mengemuka dari kalangan milih nial termasuk menantu Dhani Pemanto Dr. Udin Saputra Malik Selain itu, nama Dr. Fadli Ananda juga ikut muncul karena dianggap masuk dalam kriteria yang ditentukan untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan Berita selanjutnya, No Macet Macet Berkat subsidi tepat, perahu rakit siap berangkat Perahu rakit yang berlabuh dari desa Taeng Kabupaten Goa menuju Kota Makassar kini menjadi solusi bagi warga untuk menghindari kemacetan Bahkan menurut penumpang, bisa menghemat waktu sekitar 25 menitan jika menggunakan perahu rakit Selain itu, perahu rakit ini juga telah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan program subsidi tepat dari Pertamina sehingga dapat membantu pemin perahu untuk lebih irit dan lebih hemat dalam mengoperasikan perahu rakit yang dimilikinya Berita terakhir, jadikan membaca sebagai gaya hidup Kurang lebih 29 tahun, Bahtiar Adnan Kusuma mengabdikan diri sebagai pegiat literasi Bahtiar Adnan Kusuma juga telah mendapat penghargaan tinggi perpustakaan Nungk Raja Sadarma Pustaloka Republik Indonesia Ia juga telah menjadikan membaca sebagai kebutuhan pokok dan berharap kegiatan literasi dapat menjadi lifestyle dalam masyarakat Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial atau mengunjungi website harianrakyatsosial.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas